Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Saat ini banyak sekali usulan-usulan Tentang kebijakan-kebijakan ke depan Diantaranya adalah tentang revisi kurikulum merdeka Kemudian peninjuan kembali zonasi Dan dimunculkan kembali ujian nasional Nah sekarang akan kita bahas tentang PPDP zonasi Untuk itu kita saksikan dulu video yang merupakan jubilkan wawancara Terhadap Menteri yang baru yaitu Prof. Abdul Muti Silahkan disaksikan terlebih dahulu Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya Semua harus kita kaji Karena kan juga plus minus ya Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan Tidak secara tergesa-gesa Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak Baik dari kalangan pemerintah daerah Dari masyarakat yang menenggarakan pendidikan Maupun dari kalangan wartawan Teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya Saya berusaha selama memimpin kementerian ini Untuk menjadi menteri yang banyak mendengar Saya akan selama ini banyak ceramah Nanti saya banyak mendengar Tidak banyak ceramah Dengan pertanjalan pendidikan ada wajib belajar 13 tahun Nah dengan ada pendidikan dan kementerian pendidikan dasar Itu kok apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu Adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dan terutama adalah pendidikan usia dini Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13 Tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian Dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini Di banyak negara maju pendidikan prasekolah itu sangat penting Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu Tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal Sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan-kemitraan strategis Dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan Ya untuk wajib belajar kan 12 tahun nih Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Semakin dilukung dan wajib belajar berkualitas Itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program Ini harus bergotong royong Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa hubungan masyarakat Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini Menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan yang Gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif dan juga adaptif Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat Dan juga prakarsa-prakarsa kreatif Bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar Sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan Bisa karena tempat tinggalnya Bisa karena keadaannya Bisa keadaan fisiknya Bisa juga karena faktor-faktor lain Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua Karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu Selanjutnya saya akan mengemukakan pendapat saya tentang PPDP zonasi Kita tahu bahwa tujuan PPDP zonasi itu adalah untuk meratakan mutu pendidikan Artinya ke depan itu tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan sekolah non-favorit Nah memang ini tujuannya sangat bagus Namun di lapangan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan itu terjadi setiap tahun yang sampai saat ini itu belum bisa teratasi Sekali terjadi manipulasi-manipulasi berkaitan dengan PPDP zonasi ini Di antaranya adalah manipulasi dumiesili Kemudian juga ada manipulasi nilai rapor Dan juga ada manipulasi kartu keluarga Mengapa PPDP zonasi ini tiap tahun mengalami permasalahan Saya menganesisnya begini Kita tahu bahwa ketersediaan sekolah negeri itu boleh dikatakan kurang Bahkan di daerah-daerah tertentu itu sangat kurang Di samping kurang juga penyebarannya itu tidak merata Banyak calon siswa itu yang jauh dari jangkauan radius Sehingga anak ini tentu tidak akan bisa masuk ke sekolah negeri Menurut saya sebaiknya PPDP zonasi ini ditinjau kembali Bahkan sebaiknya dihapus Karena setiap tahun itu pasti menuai masalah Memang harusnya untuk masuk ke sekolah-sekolah pendidikan dasar Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK Itu harusnya tidak perlu diseleksi ya Kenapa? Karena pendidikan dasar ini dan menengah itu Itu hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan Apalagi sekarang itu mau dicanangkan Wajib belajar 13 tahun Namanya wajib itu berarti anak harus sekolah Namun sayangnya sampai saat itu pemerintah itu belum mampu Menyediakan sekolah-sekolah negeri dengan cukup Sehingga mau tidak mau harus diseleksi Nah seleksi ini itu setidaknya ada dua cara Sekarang ini berdasarkan nilai atau prestasi dan berdasarkan jarak Nah namun saat ini yang paling dominan itu adalah berdasarkan jarak Nah inilah yang dirasa banyak orang berpendapat bahwa itu tidak adil Karena orang yang tidak punya prestasi Yang penting dekat dengan sekolah Dia mampu atau bisa memasuki sekolah-sekolah yang favorit sekalipun Nah maka mau tidak mau ini harus dipikirkan solusi pengganti dari PPDP zonasi Ya salah satunya ya dengan menggunakan nilai atau menggunakan prestasi yang lebih banyak Bila perlu sudah tidak perlu menggunakan aturan jarak untuk sebagai pertimbangan seleksi masuk ke sekolah Demikian sebaiknya PPDP zonasi yang setiap tahun menuhi masalah itu sebaiknya dihapus Dan diganti dengan sistem seleksi yang lebih adil Di pinggian seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh